hai 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 teman-teman kembali lagi di channel aku ye nah jadi di video kali ini aku bakal unboxing lagi plus review salah satu kamera yang aku suka dan aku baru beli cuman aku belinya udah lama terus aku udah bukanya dari lama karena disini kan aku beli unboxing plus review jadi aku unboxing dulu terus habis itu terus seiringnya waktu gitu aku review-review gitu kameranya jadi kayak menurut aku bagus atau enggaknya gitu loh jadi aku bakal kasih tahu sekarang nah sebelum lanjut aku minta kalian buat subscribe dulu di bawah abis itu di like comment and share Oke Oke stay tune Oke jadi ini barangnya hai 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 Oke jadi ini barangnya aku enggak di jadi aku keluar aja ya dan kotak ada di tasnya jadi aku beli kamera Canon EOS M50 jadi sekarang aku berikutnya pakai HP biasanya kan aku pakai kamera jadi kameranya ada di sini sekarang pakai HP Oke lanjut jadi di sini kerap aku beli kamera EOS M50 nah awalnya aku pingin beli kamera EOS M5 gitu kalau nggak salah EOS M5 atau EOS ya pokoknya segitu lah tapi karena itu udah nggak produksi lagi jadi kata mas-masnya nih ini ini baru model terbaru jadi kamera terbaru di tahun 2019 2018 ya pas sekitar segituang lah ya dan ini ini salah satu kamera yang sangat-sangat bagus sangat-sangat perfect untuk kalian yang baru belajar tentang kamera atau belajar ngevlog atau belajar foto-foto kalian cocok pakai ini tapi harganya ya bisa udah dibilang lumayan ini aku nabung-nabung dari hasil kerja aku jadi ini harganya aku beli 11juta 235.000 ya tapi what karena di tokonya ini dapat diskon karena aku apa namanya kayak promosiin di Instagram aku jadi dapat diskon cashback 100.000 gitu dan juga pas hari itu lagi diskon jadinya turun jadi 11juta berapa sekian lah nggak sampai 11.235.000 oke yang pertama kita langsung aja ya Nah disini aku bacain dulu aku belinya warna hitam jadi disini kameranya udah include sama WiFi Bluetooth HDMI terus apa lagi ya Nah disini di dalam kotaknya ini sudah include semuanya termasuk kamera lensa next track baterai terus habis itu chargernya itu dan disini lensanya ukuran EF M15 part 5 IS STM kit jadi ini disini ada yang body only cuman itu harganya juga dibawah sih cuman kan kalau aku belinya sekalian lensanya karena aku belum punya lensa kamera jadi aku langsung ingin semua versanya disini kayak kita buka ya Oke kita buka gini nah pertama kita buka dulu wow banyak banget ini aku udah sempat buka ya yang seperti aku tadi bilang cuman aku si review review dulu menurut aku bagus atau enggaknya jadi aku bakal kasih tau ke kalian dan yang pertama disini ada buku panduan manual ini next di sini ada notanya Oke ini masih ada notanya ya Tuhan harganya 11juta 235.000 Oke next ini panduan awalnya buku panduan awalnya ini kartu garansi dan ini memori-nya memori-nya aku udah pasang langsung di kamera ya aku enggak coba-copotin yang pertama kita dapet charger ini batuk charger-nya Oke kita buka tadaaa ini dia Canon oke Canon dan ini kabelnya jadi kita pasang disini kenapa aku belinya Canon ya karena kan aku udah bilang tadi ini kamera awal yang sangat bagus untuk kalian buat suka foto-foto atau kalian ingin buat vlog kayak aku ini bagus banget kameranya dan ini juga terbaru ya next aku dapet baterai di baterainya tadaaa iya oke dan dapet tali ini tali oke aku enggak tahu ini kemana ini plastiknya jadi aku hampir lagu ini saja ya dan disini ada lensanya ini ukuran yang tadi aku bilang berapa ya 15 strip 45 mm oke kita buka tadaaa nah ini dia eh boleh deh gini tadaaa Canon oke kenapa aku ngambil kamera G7x ya jadi disini sebenarnya kamera G7x Canon G7x tuh kan bagus buat vlog tapi aku juga suka foto-foto jadi kalau G7x kalau G7x kan kayak nggak bisa mainin lensa kalau misalnya Canon ini bisa mainin lensa jadi aku lebih seneng kameranya ini usukan mainin lensa oke yang terakhir kita dapet ini dia kameranya nah oke ini yang masih plastik ya kalau mau bunyi kau ngomong ini tahu 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 aku mau bunyi oke ini jadi aku mau kasih plastik nah disini ini bodinya ini oke ini aku nggak punya kamera tiga ya jadi punya sih kamera cuman kamera kurang satu error jadi aku nggak bisa up dari atas itu nah jadi kamera keunggulan kamera ini flipnya tuh ke samping kayak gini jadi buat kalian kayak misalnya mau selfie bisa dibalik kayak gini ya terus habis itu kalau misalnya kalian merekamin orang terus kalian gini bisa kalian kayak gini tuh enak gini kayak gini penggulannya aku lebih suka kayak flip disini daripada ke atas sini kenapa karena kalau misalnya atas ke sini jadi dia mengganggu di depan ini mengganggu kayak microphone atau flashnya nanti disini lighting gitu nah disini juga ada sensornya di sini ada sensor tuh di sensor Oke ini masih sama kayak pada umumnya di sini ada zoom zoom in zoom out terus habis itu disini ada info set setelan terus flash habis itu gini sampah menu galeri oke 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 jadi aku bakal pasang dulu baterainya ya Nah untuk dibawah sini ada colokan buat eh colokan masih untuk dibawah sini ada kayak buat taruh tripod gitu loh santumin ke tripod dan disini kita buka kita geser ke samping kita buka nah disini buat tempat memori lalu disini tempat baterainya Oke Oke ntar aku bakal pasang baterai dan disamping sini ini tali buat kali nanti nih nanti aku bakal pasang sendiri Oke jadi disini pinggir sini sisi kanannya di sini ada tombol Wi-Fi lalu disini ada kayak tempat gitu disini buat kayak ke USB-nya ini buat transfer transfer tapi aku disini enggak dapat kabel USB-nya ini kabel datanya ini jadi aku enggak tahu nggak bisa ditransfer ke laptop gitu jadi harus transfer lewat HP dulu kalau aku dan disini khusus untuk mic nih kalau kalian mau pakai microphone Aduh nih mikrofon disini tuh ternyata ini kegolongannya mikrofon aku belum beli ke microphone jadi aku pakai itu ya manual Oke next aku bakal ini putar di putar oke jadi awalnya kayak gini nggak mungkin aku aku belinya body only kayak gini itu sepertinya kayak gimana ini ngezoom banget dong berarti jadi aku harus beli lensanya juga Nah aku satu paket sama ini dan ini lensanya aku bakal pasang kita buka dulu yang bawah ini wap nah cara cantumin ke kameranya kalian cari disini ada titik warna putih nah ini disini juga ada titik warna putih warna putih masih nggak kelihatan ya kalian cantumin jadi satu oke nih Oke udah gini habis itu putar ke kanan sampai bunyi tak gitu oke berarti udah kepasang itu ya next aku bakal pasang baterai ini buka dari tempat putihnya lalu pasang tuh kembali nanti kalau udah termasuk udah masuk baterainya berarti di sini ada tanda warna kuning gitu kedapati warna kuning Oke kita Nyalain ini nah kita buka dulu ini lalu kita flip ke samping next putar ke sini kayak gini nah ini kan ada tulisan nih nih coba kalian lihat ya itu kan ada ada tulisan nih pokoknya ada tulisan nah kalian tuh kalau ada tulisan seperti itu ada tanda segitiga nah disini kan ada tanda segitiga nih di lensanya nah nih nih kalian tarik ke depan suka yang putar sampai tulisannya itu hilang Oke nah jadi seperti ini hilang hai 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 tuh aku pakai kamera ini HP ini HP aku tuh jadi nih pakai kameranya gitu nah jadi di dalam sini banyak ada settingan-settingannya termasuk ISO terus terus ini kameranya udah termasuk 4 key jadi udah bagus banget udah bagus maksimal maksimal banget menurut aku ya jadi udah banyak include menurutnya semua tapi aku aku setelannya sendiri terus kalau kalian pingin tahu setelannya kalian bisa cek aja di YouTube YouTube temen-temen yang youtuber lain jadi kalian bisa nonton aja disitu ya Nah jadi aku juga beli terpotin Nah jadi selain aku beli kamera ini aku juga beli peralatan yang lainnya di sini ada tas nah ini tas tasnya aku beli tas mini gitu tas kamera mini itu harganya tak sih bentar lihat tas harganya 150.000 dan ini tasnya ya seperti ini terus di dalamnya ini aku juga beli ini flash lighting kalau misalnya aku vlog malam-malam beli luar enggak di rumah jadi pakai ini tapi ini aku belinya tuh di Shopee Oke jadi beda sama tempatnya ini ya next aku beli memori lagi yang aku pakai sekarang di kamera ini memori 64 GB dan ini 32 GB jadi kenapa aku beli memori ya karena kalau misalnya ini cuma 32 GB itu nggak bakal cukup buat aku karena selama aku kemarin di Jawa itu bener-bener banyak banget aku buat vlog ngabisin apa namanya sih ngabisin memori banyak banget gitu loh dan disini aku juga beli baterai cadangan tapi ini yang palsu ya yang kawainya kan pasti sih kawainya gitu lah karena waktu itu aku cuma bawang 300 ribu aku kira harga baterai segitar segituan lah ya ternyata harga hasilnya 900.000 dan ini harganya 250.000 200 ribu 250 ribuan gitulah dan uangku kurang doangnya faksinya kosong disini ya Nah buat kalian yang masih bingung cara masang flash di kamera ini seperti apa Oke kita balik lagi ke sini kita putar kita tutup dulu ya Nah di depan sini ini ini kan ada warna silver nih terus tengah-tengahnya dua itu nah kalian tarik aja ini ini kalian tarik ke bawah itu kalian gini ya tada udah copot lalu yang ini ini kan ada ujung kotaknya nih nah kalian cantumin disini ini kayak gini tuh kalian buka kalian buka kuncinya dulu ya yang ini biar longgar next masukin ke sini nah baru diputar lagi mengunci jadilah seperti ini tadaa 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 Oke lah teman-teman jadi cukup sekian video aku kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang pingin beli kamera baru tapi kalian enggak tahu pingin beli kamera apa nah buat kalian juga yang pingin jadi youtuber pemula atau foto-fotografer pemula terus habis sekalian bingung pingin beli kamera apa kan wajib bukan wajib sih sebenarnya kalian cobain aja deh beli kamera ini menurut aku sih bagus kayaknya menyiap tapi yang lebih bagusnya Sony menurut aku cuman aku kan pemula gitu jadi kalau misalnya itu mungkin terap menurut aku terlalu tinggi jadi aku beli ini dulu dan budgetnya juga aku had adanya cuman 11 juta segitu Oke teman-teman jadi jangan lupa untuk subscribe di comment and like and share ke teman-teman kalian Oke teman-teman bye bye see you next video bye bye